Intro Berdasarkan informasi dari para nelayan yang melihat sepotong kain terapung di laut Tim pencari gabungan kemudian menindak lanjutinya dan menemukan jasad seorang warga pada minggu pagi tanggal 3 November tahun 2019 sekitar pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur Dari hasil identifikasi jasad tersebut diketahui bernama Respi Mulyata Solong pemuda berusia 20 tahun karyawan sebuah bang swasta di Jayapura Baik terkait dengan operasi SAR, satu orang jatuh di jembatan Yoteva pada hari kedua ini tim besar gabungan baik itu dari TNI Polri dan masyarakat untuk melakukan searching dengan penyelaman di wilayah TKP dengan perluasan kurang lebih 2 nikel mile dan juga tim melakukan dengan sistem penyisiran baik itu dari pinggir-pinggir dan juga dengan dua tim dibagi dari tim penyelaman dan tim penyisiran Diberitakan sebelumnya, Respi terjatuh dari jembatan Yoteva pada Sabtu dini hari tanggal 2 November lalu Saat itu Respi hendak berfoto selfie di ujung bentangan jembatan namun diduga terpeleset dan jatuh ke laut Jasad Respi kemudian dievakuasi ke darat dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara setempat untuk diotopsi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya